Puluhan orang memadati Taman Balai Kambang untuk menghadiri pembukaan Festival Payung Indonesia atau FPI yang ke-8. Acara FPI dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 3 sampai 5 Desember yang lalu. Dihadiri oleh Perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bupati Bengkulu dan juga seluruh pengrajin payung Indonesia. Kegiatan FPI tidak hanya terdapat berbagai hiasan payung yang kelihatan sangat indah menghiasi Taman Balai Kambang. Kegiatan tersebut juga sebagai salah satu bentuk pemulihan ekonomi kreatif Indonesia untuk kembali bangkit di tengah pandemi COVID-19. Hari ini kita bersama teman-teman dari para kreator di Indonesia, ada yang dari Jogja, Jakarta, dari Bupati, dari Surabaya, dari Semarang. Dari Bekasi, dari Kerawang dan sebagainya. Banyak sekali dihadir di Taman Balai Kambang ini. Kita bertemu dalam program Festival Payung Indonesia. Ini sebuah program yang sebenarnya kita ingin, ya pun kita berbeda-beda kota, kabupaten, kata-kata, tapi sebenarnya sepayungnya itu Indonesia. Sepayung Indonesia sebenarnya. Atau senama pemerintah kota Surakata, saya memberikan apresiasi atas rengarannya Festival Payung Indonesia. Sehingga pemerintah kota Surakata juga saya akan memberi perhatian terhadap perkembangan dan pemulihan ekonomi kreatif di semua bidang. Terutama, bidang balisata untuk kembali panggir di tengah pandemi COVID-19. Berjalan dengan tema yang diangkat pada tahun ini, This to Self-Ass. Saya mengajak seluruh insang kreatif untuk terus bersemangat dalam berkreasi, mampu beradaptasi, dan tetap rawat spirit ultimate. Semoga Festival Payung menjadi spirit kita bersama untuk bangkitkan seni dan budaya di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton! Kegiatan FPI tidak hanya terdapat berbagai hiasan payu yang kelihatan sangat indah menghiasi Taman Balai Kambang. Kegiatan tersebut juga sebagai salah satu bentuk pemulihan ekonomi kreatif Indonesia untuk kembali bangkit di tengah pandemi COVID-19. Acara FPI tersebut dilakukan dengan tetap mentaati protokol kesehatan, meskipun demikian tidak menyunutkan antusiasme warga yang datang ke tempat tersebut. FPI merupakan salah satu event sebelum memasuki libur Natal dan Tahun Baru. Di dalam acara ini juga terdapat beberapa stand bagi para UMKM untuk memajang hasil karya seni mereka. Salah satu yang menarik perhatian adalah pembuatan payung dengan memanfaatkan limbah kampang semen dan daun. Nama saya Ermin Setiawati dari UKM ESM Collection dari Turabaya. mengikuti festival payung tahun 2021 ini sudah ketiga kalinya. Ini membuangkan payung apa ya Bu? Payung dari kertas semen. Kertas semen? Jadi setelah dicuci terus dikeringkan ya enggak usah enggak usah kering-kering benar. Setengah-setengah kering, habis itu disetrika. Habis disetrika, baru ditempeli sama daun-daun jati, terus digulung, dikukus selama dua jam. Setelah itu setelah dikukus, dibuka, di angin-anginkan, setengah kering, baru diolah apa, dipolah. Apa bikin payung, apa bikin kipas, bikin tas, dompet. Oh gitu. Ini kalau daun selain daun jati apa bisa Bu? Bisa, bisa. Jadi selain daun jati itu bisa tapi dikasih bahan lain. Jadi di apa ya namanya tunjung itu, di tunjung terus baru nanti dikasih daun-daun lain. Jadi segala daun bisa ya Pak? Bisa, tapi yang paling kuat memang daun jati, yang paling kuat. Ini ada tas juga, kain juga, itu apa dari semen juga? Semua dari semen, tas, payung, kebetulan kipas saya enggak bawa. Ada kipas juga ya? Iya, ada kipas. Kemarin kipas malah dibeli orang Turki, saya kirim sepuluh. Tapi difasilitasi sama disperindah. Oh, okay. Terima kasih telah menonton